Bibernya pucat gitu Tapi alhamdulillah sekarang Umarnya udah 2 bulan lebih Sekarang bibirnya udah mulai merona merah Bibir yang merona merah ini tuh Saya syukuri luar biasa temen-temen sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat semua Sekarang hari Selasa Jam Eh tanggal 26 Januari 2021 Jam setengah 8 pagi Dan sekarang Waktunya Suleman dibawa ke rumah sakit Karena Dari hasil pemeriksaan rehab medik kemarin Suleman sudah boleh terapi Terapinya seminggu 3 kali Supaya otot-ototnya Lebih kuat Kapalannya ngangkatnya kuat Tangannya kuat Kakinya kuat Jadi harus terapi Dan rumah sakitnya cukup jauh juga Dari rumah Satu jam dari rumah Tapi gak apa-apa Kita harus terus bersemangat Dan Suleman juga Semangat ya Supaya Cepat Bertumbuh kembang dengan baik lah Dengan terapi-terapi itu Oke Kita lihat hari ini Gimana proses terapinya Suleman Terapi hari pertama Kita lihat yuk Ini dia Hari ini outfitnya Suleman putih-putih Nah Terus saya mau cerita Teman-teman sekalian Saya bahagia banget Karena Sudah Sembulan inilah ya Setelah dia umur sebulan ke atas Suleman Jarang pucat Nah akhir-akhir ini Sudah gak pucat lagi Alhamdulillah Jadi kemarin itu Waktu umur sebulan itu Pucat Tiap hari pucat Dan saya kan mikirnya jadi aneh-aneh kan Bibirnya pucat gitu Tapi alhamdulillah sekarang Umurnya udah 2 bulan lebih Sekarang Bibirnya udah mulai merona merah Bibir yang merona merah ini tuh Saya syukuri luar biasa Teman-teman sekalian Begitu nih Soal Suleman Terus sekarang Progres Suleman Suleman Sudah bisa ketawa Seperti bayi-bayi yang lain Kemudian Nangisnya masih belum sih Nangisnya belum Jadi dokter itu pernah bilang Ada bengkak di bagian pintar suaranya gitu Jadi Itu yang menyebabkan Dia belum bisa nangis Nyaring Jadi Suleman ini belum Menangis Waaay gitu Belum Teman-teman sekalian Nanti Suleman bisa nangis Yang kenceng ya Doain ya Semoga Suleman ya Cepat sehat Supaya dia bisa nangis kenceng Waaay gitu ya Suleman ya Nangis kenceng ya Oke Kita lihat yuk Gimana Terapdo Suleman pada hari ini Yuk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Suleman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lalu Sudah didaya Samu swimmer wuih wuih stabil sekali wuih sebentar Selamat menikmati! 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 Benar menikmati! Punggungnya Tadi Sulaiman dipijit juga nangis sih Waktu terapi nangis Dipijit juga nangis Mungkin ada bagian badannya yang gak enak Karena waktu dimicu mungkin Tidur terus, luring terus gitu ya Jadi karena terapi sih tadi mungkin ada bagian-bagian yang gak enak Makanya dia nangis Tapi nangis itu gak apa-apa karena itu untuk menguatkan parunya Nah ini PR-nya banyak Jadi untuk teman-teman yang punya anaknya lagi terapi-terapi Pasti ada PR-PR yang harus dilakukan di rumah Sulaiman juga begitu Apa yang sudah diajarkan tadi harus dipraktekan di rumah Jadi untuk teman-teman yang anaknya lagi terapi-terapi Bisa lihat tadi videonya Sulaiman tadi Gimana terapi kakinya Gimana cara membalikan badannya Gimana cara gendongnya Karena terus terang saya juga banyak banget nonton Youtube Teman-teman sekalian Untuk terapi anak-anak di rumah Yang hipoton atau yang ototnya lemah Seperti itu Jadi mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat ya Buat teman-teman semua yang Mungkin belum sempat pergi ke terapi Karena kan pergi ke terapi itu Lumayan juga biayanya Apalagi rutin gitu kan Mudah-mudahan dengan melihat Youtube Salah satunya Youtube Sulaiman Bagaimana terapinya Sulaiman Teman-teman yang anaknya perlu terapi di rumah Atau kasus-kasus hipoton Otot lemah Itu bisa Bisa mendapatkan pembelajaran dari vlognya Sulaiman Gimana cara untuk terapinya Mudah-mudahan bermanfaat Nah sekarang udah selesai ya Sulaiman ya Kita akan pulang Dan nanti kita mandi dulu Kemudian nanti kita lanjutin terapi-terapinya di rumah Makasih ya teman-teman yang udah nonton vlog ini Kita lihat vlog-vlog berikutnya dari Sulaiman Dan semoga anak-anak kita semuanya sehat Anak-anak kita semuanya tumbuh dengan baik Bagi teman-teman yang Allah uji Anaknya harus terapi yang lain-lain Termasuk Sulaiman nanti harus terapi wicara Katanya ya Selamat kan masih pakai selang Jadi nanti sesekali Kalau punya kapot lainan Laringo malasiannya ini udah lebih oke Dia bisa lewat mulut Sehingga bisa minum seperti Teman-teman lainnya yang dari mulut Seperti itu Oh yang satu lagi tadi Pesan dari terapisnya Kika minum pakai selang Itu dibiasakan juga harus pakai Empeng mulutnya Jadi jangan tiba-tiba dia kenyang Tanpa gak ngelakuin apa-apa Jadi mulutnya juga Distimulasi dipijat begini Kasih empeng Supaya dia bisa belajar menyok juga pelan-pelan Oke Begitulah hari ini dari Sulaiman Terima kasih ya udah nonton Sehat-sehat selalu untuk anak-anaknya Dan Sulaiman juga Supaya Sulaiman selalu semangat Sulaiman cepat sembuh Dan bisa aktif seperti Anak-anak yang lainnya dan seperti kakak-kakaknya Daaah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax